Gempa dengan magnitudo 6,7 yang mengguncang di sumur Banten terasa kuat sampai Kota Bekasi, Jawa Barat pada Jumat 14 Januari 2022 termasuk di pengadilan negeri kelas 1A Kota Bekasi yang sedang menggelar sidang putusan kasus EDCKAS Sontak hadirin dalam persidangan yang berjumlah ratusan panik berhamburan keluar gedung Guncangan gempa terasa selama 10 detik Tampak ratusan orang panik saat gempa terasa di gedung pengadilan negeri kelas 1A Kota Bekasi Mereka keluar gedung berhamburan untuk menyelamatkan diri Akibatnya proses jalannya persidangan sempat dihentikan Dikutip dari kompas.com pada Jumat 14 Januari 2022 Salah satu simpatisan terdakwa kasus EDCKAS Didi Berujar Didinya sangat merasakan getaran gempa Ia menjelaskan, untungnya gempa terjadi sebentar Sebagai mana informasi terkini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG mengonfirmasi aktivitas gempa pada Jumat 14 Januari 2022 sore BMKG menyebutkan, gempa dengan magnitudo 6,7 terjadi pada pukul 16.05 WIB Gempa bersumber dari kawasan sumur Banten dengan kedalaman 10 km BMKG menjelaskan, dalam gempa yang terjadi tidak berpotensi tsunami Amin Mereka berita terkini nermin cops diberikan Dik tanta cara yang terjadi Emang menerima Amin Dikmati 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 Terima kasih telah menonton!